Gedung Kasuari RSUP Karyadi terbakar pada Kamis 30 Desember 2021 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gedung yang berada paling depan rumah sakit milik pemerintah tersebut tampak terbakar di bagian depan. Meski sempat memicu kepanikan akibat kebakaran yang terjadi di Gedung Kasuari RSUP Dr. Karyadi Semarang, para perawat dibantu petugas medis yang lain dapat mengevakuasi seluruh pasien ke pavilion Garuda. Dikutip dari Kompas.com, Humas RSUP Karyadi parna memastikan ruangan perawatan pasien tidak terdampak langsung. Setelah proses evakuasi pasien, ruang perawatan dipindahkan ke pavilion Garuda. Sementara pasien yang hendak mendaftar disediakan halaman di sekitar Gedung Kasuari. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Total ada 50 pasien di Gedung Kasuari langsung dipindahkan ke pavilion Garuda, terdiri dari 31 pasien rawat jalan dan 19 pasien rawat inap. Sementara itu, pelayanan pasien di ruang MRI yang terbakar pihaknya akan mengoptimalkan menggunakan alat jenis lainnya. Sebelumnya, gedung di Kompleks RSUP Karyadi Kota Semarang dilahap si Jogu Merah pada Kamis 30 Desember 2021. Diketahui sumber api menjalur dari ruang MRI di sisi sebelah barat tepat di jalan Dr. Sutomo. Ruang yang terbakar berada tak jauh dengan ruang pasien yang berada di Gedung Kasuari. Saat ini polisi masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.